Halo, diketahui akar pangkat 5 dari 2 pangkat 2 dikalikan 3, kemudian dipangkatkan 4, dikalikan dengan akar pangkat 5 dari 2 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 6. Yang ditanyakan adalah hasil dari yang diketahui. Nah, untuk menentukan hasil dari yang diketahui ini, kita perlu pemahaman bahwa A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Kemudian, A pangkat M pangkatkan N itu sama dengan A pangkat M N. Dan yang terakhir, A dikalikan B pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Nah, dengan menggunakan pemahaman ini, kita bisa menuliskan bahwa akar pangkat 5 dari 2 pangkat 2 dikalikan 3 kemudian pangkat 4 dikalikan dengan akar pangkat 5 dari 2 pangkat 7 dikalikan dengan 3 pangkat 6. Itu sama dengan 2 pangkat 1 per 5 kemudian pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 7 dikalikan dengan 3 pangkat 6 pangkat 1 per 5. Sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 7 dikalikan dengan 7 dikalikan 1 per 5. Kemudian 6 dikalikan dengan 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 6 dikal Dikalikan 3 pangkat 6 per 5 Sama dengan 2 pangkat 8 per 5 Dikalikan 3 pangkat 4 per 5 Dikalikan dengan 2 pangkat 7 per 5 Dikalikan dengan 3 pangkat 6 per 5 Nah berarti disini 2 kita kalikan dengan yang 2 Kemudian yang 3 kita kalikan dengan yang 3 Yaitu dengan cara kita jumlahkan pangkatnya Berarti ini menjadi 2 pangkat 8 per 5 Ditambah 7 per 5 Dikalikan 3 pangkat 4 per 5 Ditambah 6 per 5 Sama dengan 2 pangkat 15 per 5 Dikalikan 3 pangkat 10 per 5 Sama dengan 2 pangkat 3 Dikalikan 3 pangkat 2 2 pangkat 3 adalah 8 Dikalikan 3 pangkat 2 berarti 9 8 dikalikan 9 adalah 72 Nah dengan demikian Bisa kita simpulkan bahwa Yang diketahui ini Hasilnya adalah 72 Dan jawabannya adalah yang D Terima kasih telah menonton!